Intro Sekarang gantian Wanita harus memahami pria Memahami pria dalam hidupan Berikutnya Jangan kaget kalau pria melakukan interupsi Jangan dimarahi Karena pria itu solution oriented Mau cepat-cepat kasih jalan keluar Maka kadang-kadang waktu saudara ngomong Langsung dia terpikir jalan keluar Oh kalau begitu harus begini Padahal sebetulnya sekali lagi Istri gak perlu solusi Jadi waspada rem sedikit Bapak-bapak rem sedikit Kalau lagi istri lagi curhat Jangan cepat-cepat kasih solusi Dia tidak mencari solusi Tapi ibu-ibu jangan kaget juga Karena memang begitulah pria Solution oriented Menyelesaikan permasalahan lebih penting Daripada menghibur Itulah pria Pria pengen cepat-cepat Kalau ada masalah selesai Ini istri lagi ngomong Saya tadi diperlakukan begini Saya tadi diperlakukan begini oleh orang ini Sudara langsung kata Oh nanti biar saya yang ngatasi Saya gak perlu Saya hanya muncul Jelas ya Pertengaran kemarin-kemarin Karena kita salah paham Berikutnya Jangan pernah anda pergi dari rumah Ibu-ibu Dan pesan begini Pak Itu cucian Tolong dijemur Dan saya baru rebus rubi Tolong biar Nanti kalau anak Hei ngobol Ganti membersnya Jangan pernah pesan Tiga tugas bersama Anda tidak akan pernah berhasil Anda akan kecewa Serius Karena memang Dari sononya udah gak bisa Katanya suami harus siaga Iya Siaga tapi jangan tiga-tiganya Kabel penghubung otak kanan Otak kiri Wanita itu 30% lebih gede Makanya koordinasinya lebih baik Pria gak seperti itu Jadi pria adalah single focus Jangan kasih tiga tugas bersamaan Beda dengan ibu-ibu Borek Tempe Terima Penyusuri Anak Bersama Bisa Kemudian anda Menuntur Suamimu Untuk melakukan Atau meresponi Hal yang sama Seperti dirimu Ini super konflik Gak bisa Beda Dan sononya Udah beka Gila Rupa yang besok ya Jangan sampe Suruh suamimu Melakukan tiga hal yang bersamaan Kau akan kecewa Dan bisa marah Gak bisa Suami gak bisa Satu selesai Tidak bersatu Berikutnya Di picture Pria adalah orang yang Selalu liat gambaran yang besar Istilahnya Kalau bangun rumah Dia Pokoknya sudah punya Gambaran rumah Detilnya Nanti kamarnya Pakai Ukuran berapa Keramiknya Seperti apa Itu bukan bagiannya pria Gambaran besarnya Dia tahu Saya mau rumah yang begini Untuk detailnya Wanita Makanya Anda diberikan Ke dalam dunia Sebagai Penolong Untuk menolong Suami Bukan penolong Penolong Bukan penolong 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 Ini beda Saya baru baca juga Kadang-kadang Saya baru baca Oh Ternyata sel Sel mata Atau apa yang di mata itu Wanita Satu juta lebih banyak Daripada pria Makanya wanita Digambarkan seperti Kaca pembesar Pria seperti Teleskop Pria Untuk lihat Jarak jauh kita Tapi suruh Nyari Ada Istri baru Taruh Jeruk Di kulkas Anda suruh Nyari Dak ketemu Saya baru Taruh Saya Dak ketemu Dimana Istri Datang Lagi Ini Disini Betul Di depan mata Duk Duk Teren Si HEEP Jangan cred Jinander Yang ini Tolong Teranja Rumah Iya pak, sehari semalam ya bawa arti jenuh Ada istri yang udah di bawah Nggak tau ada di depan mata ini Iya, padahal ada di depan mata Bapak-bapak, kalau anda nyetir Istri ada di samping Istri yang banyak omong Biar saya pake Karena dia melebar Anda hanya melebar, Anda jom Dan ada apa-apa Istri yang dikut Bener itu Knowledge Membahami satu kegagian yang lain Bener tak? Ada istri, ini begini Nggak kita tenang, nggak ada masalah Ngapain kamu yang kribut? Kributnya Nah, ini dia Ini kegagalannya Anda menuntut Karena Anda menuntut Suami harus mengerti Harusnya kamu ngerti dong Kamu ngerti apa yang ada di pikiran saya Mohon maaf Ibu-Ibu Suamimu bukan paranorma Yang bisa menembah apa yang ada di benamu Betul Jangan menuntut Jangan menuntut Jangan menuntut Jangan menuntut Kalau menikah Jangan menikah Sudah menikah Anda akan malah kecewa Sulit memahami hati Ibu-Ibu Saya pernah cerita ini Nggak apa-apa saya ulangi lagi Tenang dengan cerita Turis dari Jepang yang menyandung botolakwa di Kepati Kota Kemudian keluar jin Dan jin yang bilang Hohoho Engkau adalah Tuhan kami Apapun permintaanmu akan kami kabulkan Saya mau kamu bangun jembatan dari Tokyo Langsung sampai ke Kota Terlalu gampang Cari yang lebih sulit Dia bikin Bikin Oh ini Tolong bantu saya memahami istri saya Langsung jin Kalau itu saya bangun yang pertama Bangun jembatan dari Tokyo ke Kota Lebih gampang Daripada suruh dia bantu memahami istrinya Sulit Jin aja susah memahami istrinya Jangan tahu persoalannya Kenapa pria susah memahami istri Waktu hawa dibuat Anda dibius oleh Tuhan Anda tertidur Itu persoalannya Sehingga pria susah memahami wanita Karena kita Wanita susah Oh dia sendiri susah memahami Dia sendiri Apalagi anda suruh memahami Tidak tahu Tidak tahu dia marahnya apa Berikutnya Banyak pak Sisi ada lagi Gak pasti ada lagi gak? Selesai Oh ini dia Berikan kehangatan Istri-istri Dengan Berikan lah kehangatan Pada pasanganmu Tidak usah selalu dicembuli Sering-sering dekati Diperlu Dicium Suami Kasih kehangatan Suami akan ketah Tinggal Berikan Dia merasa diperhatikan Jangan dikit-dikit Jadi kamu kok sekarang kurang Sudah seperti judul Kenapa datang telat Dikit-dikit sudah dipertanyakan Dicurigai Itu malah tidak Aku bangun Kasih kehangatan Kasih sedih Berikutnya Senyummu sangat berarti Untuk suami Karena waktu Dia lihat dari jauh Istrinya senyum Hatinya tenang Happy wife Happy life Amin Sudah datang Pendung Depan tidur Dengan Buka kemas Suami sudah meramalkan Malapetaka Istri-istri Sering-sering Senyum kepada suami Walaupun dia salah Senyumi dia Amin Saya sudah kasih tahu Rahasianya kan Kalau pengen Supaya gaji bulanan Dikasihkan semua Kepada Anda Antak biar Berjari dengan senyum Sambut dia Waktu pulang kerja Dengan senyum Waktu dia Lagi kecapean Bikin kopi Dan pisang goreng Sajikan dengan senyum Malam jam 9 30 jam 10 Waktu Anda Di tempat tidur Anda di tempat tidur Senyum-senyum Kasih senyum Bukannya suami Itu gaji Yang namanya pria Itu haus Kata-kata Dorongan Bukan dihakimi Jangan cepat Menghakimi Dan menyalakan Pria Itu senang sekali Kalau disemangati Amin Kalau yang datang Loyo Kurang semangat Anda jangan menghakimi dia Ini pasti ada dosa Bukan itu caranya Bukan itu caranya Di dalam duduk saya Sampai diragut Kenapa Datang-datang Dengan muka masak kiri Apa yang bisa saya bantu Oh itu saudara-saudara Jangan sampai kerja Jangan sampai kerja Amin You can do it Terutama kalau Lagi dapat Namanya juga pelayanan Saudara-saudara Anda akan dapat Gosep Anda akan dikecewakan Anda tidak mendapatkan Seperti yang anda ini Ini dalam pelayanan Istri Anda sebagai penopak Kasih kata dorongan Untuk suami Saudara paling tahu Suami Datang dengan semangat Atau datang dengan Kehilangan semangat Istri tahu Kuatkan dia Dorong dia Berikan semangat Jadi cheerleader Bukan suami Amin Habis ya Ini yang terakhir Oke Jadi Perbedaan ini Yang saya mau Saudara-saudara Dapatkan Saya sekarang Anda ketemu dengan istri Bagian mana yang Anda Bikin salah Selama ini Dari apa yang Anda tahu Dari sisi istri Wah selama ini Ternyata Saya salah Saya Tidak memberikan Kehangat Tidak memberikan dorongan Atau saya tidak Melakukan ini untuk kamu Dan bagian suami Anda refleksikan diri Bagian mana yang Anda Sering bikin kekiruan Dari pelajarannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!